Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke lor balik lagi bersama saya di channel Lian Poetra oke untuk video kali ini saya mau bikin headlamp ya atau rumah lampu caranya gampang dan juga simple dan kalian butuh PVC sama ini buat apa ya malet atau cetakannya ini kan kalian ambil dari sketch saya yang kalian udah buat ini kalian ambil kalau yang satunya lagi jangan dan ini kayak gini ya dan disini saya akan bikinnya yang cuman apa ya buat lampu utama sama rating yang kecil disini ya kan seterusnya disini ada cuman nanti saya mau kasih pipi ya pakai pipi variasi ya si apa yang skala 8 juga tadinya mau bikin pipi cuman gak ada waktu ya jadi itu polosan jadi saya gak buat rating disini ya yang nonjol itu tapi gak apa-apa ya dan saya harap nontonnya jangan diskip-skip ya biar kalian paham dan juga sebelum lanjut saya ingatkan lagi lor untuk tekan tombol like comment dan juga subscribe oke thank you yang udah like comment dan subscribe dan yang mau pola bisa langsung DM aja di instagram saya saya taruh link instagram saya di bawah deskripsi lor oke kita langsung aja ke proses pembuatannya oke kemudian kalian potong dua lapis ya ini tinggal kalian rakit pakai ukuran 2 mili ya lalu kalian buat atau garis ya untuk yang ini ya buat saya dalamnya kalian bikin dua buah saya makan kanan kiri ya ini untuk tahap awal aja nanti untuk finishingnya ini harusnya lebih tebal ya ya dan bikin beberapa tumpuk biar nanti sama ya untuk ukuran ini dari sini ke sini ya saya mau potong dulu lor kayak diri gajutir ya selamat menikmati ya selamat menikmati 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 cahainya kemana-mana lor tinggalkan lem aja ini oke udah mulai kelihatannya ini kalau kalian mau kasih fitting ya tinggal kalian buat aja kayak gini nanti kalian pakai mini drill ya di lubangin sama nyesuaikan pola cuman kalau kalian nggak mau ribet tinggal kalian bor aja ya pakai mata bor 3mm dibuat LED yang 3mm yang kecil kalau ini pakai yang 5mm oke tinggal saya mau next sini ke bagian samping satunya lagi oke lor ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya jadi simple ini pakai gerinda ya atau pakai yang plus kalian juga bisa nih di bikin lukukannya tinggal nanti kalau mau kasih rating tinggal bor aja di bagian sini ya kalau mau dikasih variasinya tadi saya udah gambar selanjutnya kalian di sedikit leku apa di mini drill ya ini dikasih lubang nanti dibor ditembusin pakai mata bor 3mm buat LED 3mm ya kalau ini pakai LED 5mm ini tinggal kalian finishing aja dan sorry nih sebenarnya ini sebenarnya kalian harus bikin siku ya ini untuk bagian atas nggak boleh nyiku ya jadi harus ada sedikit membulat nanti saya kasih pakai PVC aja eh saya nggak akan kasih lihat ya cuman nanti saya akan lihat kasih lihat hasilnya aja nanti kalau udah saya dempul udah saya finishing ya ini nanti tinggal bikin buat dudukkan sepion ya buat dudukkan sepion nanti kalian tinggal bor disini kalau gak salah dua ya buat wiper dan untuk bagian samping ya untuk buat grill ini tinggal kalian gerinda aja saya agak akan kasih lihat caranya ya cuman gue jangan sampai putus ya ke kalian tipis aja lor ini contoh aja ya ini garis yang pasnya lor ini kayak gitu oke thank you yang udah nonton semoga kalian juga bisa bikin rumah lampu kayak gini dan nanti saya akan bikin beberapa model buat dicetak ya ya nanti kalau mau bikin simple tinggal apa apa saya akan bikin dari resin aja biar gak ribet kayak gini ya oke dan sebelum berakhir saya ingatkan lagi lor untuk tekan tombol like comment dan juga subscribe Oke ditunggu aja ya untuk next videonya saya mau bikin yang sel jungkit kabin ke versi yang seperti sekolah 8 ya kalau kalian gak mau ribet pakai yang sel maria jalur lebih mudah ya lebih kuat Oke thank you dan ya sepertinya untuk hasilnya ini buat nanti dudukan ke sasis ini dari ppc ya saya udah tutup nanti ini saya mau dempul-dempul semua lor mau finishing baru saya bikin gelir kayak gini kalau udah saya dempul dan ini saya juga nanti dikasih siku ya yaitu ya intinya penentu miniatur kalian bagusnya pelangganya itu di finishing atau diproses pendempulannya mau bentuknya kayak gimana pun kalau belum di dempul menurut saya kurang pas ya kurang oke kalau udah di dempul kan lebih halus lebih ketutup untuk lubang-lubangnya jadi kayak gitu ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye